salam 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 kekasih Tuhan kita berjumpa lagi dalam pray from home sudah dua minggu kita tidak berjumpa tapi malam ini kita berjumpa kembali dan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan Bapak dalam nama Yesus kami siapkan hati kami roh jiwa tubuh kami menyambut firmanmu kami percaya firmanmu adalah pelita buat kami dan terang buat jalan kami berfirman buat kami dalam nama Yesus amin nah malam ini saya akan sharing tentang dapat dipercaya terambil dari dua timotius wassal yang kedua dan kita akan berlanjut dari hari ini dan besok malam jadi saya beri dua bagian ini bagian yang pertama nah saudara apa sih yang bisa dapat diandalkan dari kehidupan kita tentu saja yaitu pribadi kita karakter kita dan satu hal yang sangat penting dari kehidupan kita adalah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya trustworthy person saudara hal yang pertama kita belajar menjadi seorang guru saya mendapati begini cara mengajar kita akan dilihat oleh murid-murid kita dan saya menemukan bahwa waktu saya belajar bagaimana cara belajar yang terbaik cara belajar yang terbaik adalah dengan mengajar waktu saya mengajar terus terang saya pasti belajar jadi waktu saya mengajar disitulah sebetulnya saya sedang belajar saudara kita baca dari dua timotius wassal yang kedua ayat 1 dan 2 belajar dari seorang guru sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakep mengajar orang lain seorang guru guru dalam bahasa Jawa dibilang dikugulan ditiru diperhatikan dan ditiru berarti seorang guru bukan sekedar cakep mengajar bukan sekedar pandai berbicara tetapi yang diharapkan dari seorang guru adalah memberikan teladan dan dapat menjadi contoh digugulan ditiru itulah guru nah seorang guru yang baik hendaknya melatih orang-orang yang diajarnya yaitu para muridnya untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan menjadi orang kepercayaannya harapannya adalah seorang guru menghasilkan guru-guru yang terbaik bahkan yang lebih baik daripada dirinya sendiri jadi jangan sampai ketika kita menjadi seorang guru merindukan orang-orang yang kita didik menjadi orang yang lebih buruk daripada kita kita mau gak mau pasti menjadi seorang guru mengapa seorang ayah seorang ibu adalah guru buat putra-putrinya seorang pemimpin adalah guru buat orang-orang yang dipimpinnya mari kita belajar menjadi seorang guru dan kita belajar menjadi pemimpin yang benar dan baik saudara yang pertama seorang guru yang kedua seorang tentara atau prajurit dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya kita punya komandan yaitu Yesus Kristus jadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mengutamakan yang terutama yaitu Tuhan kemudian kita memilih bagian yang utama dari kehidupan kita adalah keluarga jadi Tuhan itu selalu yang menjadi nomor 1 terutama kemudian barulah keluarga kita selanjutnya pekerjaan atau pelayanan kita jangan sampai prioritas ini terbalik seorang tentara hendaknya menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan dan pemimpinnya jadi mari kita belajar setia setia terhadap panggilan hidup kita setia dengan pemimpin kita dan kesetiaan itu diuji dari hal-hal yang kecil saudara yang dikasih Tuhan mari kita belajar untuk setia dan seorang prajurit selalu berkata yes siap komandan ya mari kita cepat tanggap cepat tanggap untuk panggilan-panggilan kehidupan di dalam kehidupan kita dan utamakan yang terutama yaitu Tuhan demikian pula mengutamakan keluarga kita Tuhan tahu kalau kita mengutamakan yang terutama dan mengutamakan keluarga kita maka semua prioritas yang ada di bawahnya akan menyusul kita gak perlu bingung tentang penghidupan kita sebab komandan agung kita Tuhan yang mengatur penghidupan kita tetapi bagaimana kita menjaga kehidupan kita murni di hadapan Tuhan di hadapan sesama itu sangat penting kita menjaga kehidupan kita Tuhan yang menyediakan penghidupan kita yang ketiga seorang atlet 2 Timotius 2 ayat yang kelima seorang olahragawan hanya dapat memperoleh makota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga beberapa hari yang lalu saya mengajar shalom berenang dan ketika saya mengajar shalom berenang saya memberi contoh kembali ke nomor yang satu bagaimana cara saya mengajar itu ditiru oleh shalom kemudian ketika saya mengajar saya berkata begini dalam pertandingan renang semua bersiap ketika peluit itu ditiup kemudian melompatlah para atlet renang ke dalam kolam tetapi kalau ada orang yang masuk ke dalam kolam terlebih dahulu sebelum peluit ditiup maka peluit harus ditiup kembali artinya orang-orang yang sudah terlanjur nyemplung masuk ke dalam kolam renang harus keluar lagi mempersiapkan diri sampai peluit ditiup baru boleh masuk ke dalam kolam dan itulah pertandingan dimulai kalau seorang atlet renang kedapatan tiga kali mendahului peluit stat maka dia didiskualifikasi dalam kehidupan kita mari kita tidak curi stat termasuk di dalam pernikahan jangan curi stat mari kita minta diberkati Tuhan sebelum diberkati Tuhan sebelum didoakan oleh hamba Tuhan sebelum didoakan pendeta jangan melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu saudara mari kita belajar menjadi seorang atlet yang disiplin mendisiplinkan diri dan dari kata disiplin kita tahu ada disciple murid saudara itu yang ketiga yang keempat yang terakhir untuk malam ini belajar menjadi seorang petani 2 Timotius 2 ayat 6 dan 7 dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya perhatikanlah apa yang ku katakan Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu Tuhan memberikan hikmat untuk segala sesuatu seorang petani hendaknya menjadi pribadi yang bekerja cerdas bukan sekedar bekerja keras mari kita bukan sekedar menggunakan pacul untuk mengelola sawah atau ladang kita tapi bagaimana kita bisa mengelola teknologi menggunakan teknologi yang canggih menggunakan alat-alat yang canggih untuk pertanian dan dalam kehidupan kita ladang kita sawah kita adalah pekerjaan pelayanan kita masing-masing tidak harus berupa sawah atau ladang tetapi setiap orang punya panggilan pekerjaan pelayanan yang berbeda satu dan yang lain jangan mau terus menggunakan alat-alat konvensional pergunakan alat-alat yang lebih canggih sekalipun anda bukan generasi milenial atau generasi Z tetapi kita juga bisa sekalipun kita generasi Y ada yang generasi X Y tetap kalau ada gadget gunakan gadget semaksimal mungkin seringkali kita hanya pakai smartphone kita gadget kita hanya untuk bersosial media padahal gadget yang kita punya itu sebenarnya sangat canggih bagaimana kita bisa menggunakan map yaitu peta bagaimana kita bisa menggunakan bluetooth bagaimana kita bisa mengirim pesan bagaimana kita bisa mengirim pesan dengan data yang begitu banyak bagaimana kita bisa menggunakan foto video dan lain sebagainya saudara gunakan alat-alat yang ada di tangan kita yang dipercayakan kepada kita termasuk kendaraan-kendaraan yang kita pakai saya teringat beberapa hari yang lalu ketika saya nyetir dalam perjalanan yang cukup jauh saya diingatkan istri dan anak-anak jangan pegang gadget ketika sedang menyetir dan saya belajar taat setia dan ketika mereka mengingatkan fokus untuk nyetir saya lakukan itu saudara empat hal yang kita belajar seorang guru mau mendidik putra-putrinya murid-muridnya menjadi pribadi yang lebih baik daripada dirinya seorang tentara adalah pribadi yang setia kepada Tuhan dan pemimpinnya dan tentu saja Tuhan keluarga dan pemimpinnya seorang atlet adalah seorang yang benar-benar disiplin dan yang namanya petani belajar bekerja dengan cerdas bukan sekedar bekerja keras mari kita siapkan diri kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya baik menjadi seorang guru menjadi seorang prajurit atau tentara menjadi atlet atau olahragawan bahkan menjadi petani atau pekerja dimana kita berada mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur rancanganmu yang terbaik ada dalam kehidupan kami kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan kami percaya waktu kami bekerja dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani keluarga kami dengan sungguh-sungguh penghidupan sudah Tuhan sediakan buat kami dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti pray from home Tuhan memberkati melindungi malam ini kami berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit anak Aiko kami berdoa kami minta mujizat Tuhan dinyatakan buat anak Aiko dan kami menyerahkan Pak Selamet dan Cik Lui Tuhan sembuhkan mereka pulihkan kesehatan mereka kami juga berdoa buat Yofi diberikan kekuatan kesehatan dan keluarganya mendukung di dalam setiap proses kemoterapi yang dilakukan oleh Yofi dan kami menyerahkan Pak Supadi yang ada di Jakarta Tuhan menyembuhkan memulihkan kesehatannya kami menyerahkan Pak Jimmy Pranoto yang ada di Semarang Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan total malam ini juga kami berdoa buat Bu Menok Bu Ikut juga Bu Roslinda Tuhan memberikan kekuatan pertolongan dalam kehidupan mereka sehingga mereka dapat beraktivitas melayani keluarga dan keluarga besarnya dan menjadi panutan menjadi guru buat orang-orang yang ada di sekelilingnya kami berdoa buat saudara-saudari kami yang setiap hari bekerja mengumpulkan berkat dan menjaga protokol kesehatan dimanapun mereka berada Tuhan memberikan berkat khusus dan memberikan perlindungan istimewa buat mereka kami menyerahkan setiap jemaat rog jajak di dalam pekerjaannya rumah tangganya pergumulannya studinya dimanapun mereka berada Tuhan memberikan perlindungan dan berkat khusus kami juga berdoa buat keluarga penerbang keluarga Johan keluarga Daniel kami berdoa mereka diberi berkat khusus ketika mereka bekerja waktu menerbangkan pesawat ataupun sedang ada di darat dan waktu mereka berkumpul bersama dengan keluarga mereka Tuhan melindungi menyertai mereka kami menyerahkan keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia kami juga berdoa buat Miss Lydia dan keluarga besarnya di berbagai daerah kami percaya Tuhan sudah mencukupkan keperluan dan kebutuhan mereka sehari-hari kami juga berdoa buat Ibu Syana kami berdoa buat kokonya biar mengalami kesembuhan dan Tuhan punya rencana yang terbaik buat kokonya kami juga berdoa buat keluarga besarnya Tuhan memberikan pekerjaan perlindungan pembelaan kerukunan diantara satu dan yang lain kami menyerahkan keluarga kami yang ada di Solo baik orang tua dan mertua para ipar dan adik-adik kami berdoa Tuhan perlindungan berkat Tuhan ada pada mereka baik keluarga Haris Intan dan keluarga Chris dan Okta Tuhan kami percaya Tuhan memberikan berkat khusus buat mereka malam ini kami menyerahkan keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali biarlah berkat Tuhan perlindungan Tuhan bahkan kerukunan ada pada mereka terima kasih ya Tuhan kami berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan segenap hati Tuhan memberkati dan melindungi mereka dan malam ini berkatmu turun pula untuk bangsa negeri Indonesia dan biarlah negeri Indonesia mengalami pemulihan ekonomi pembalikan keadaan dan biarlah pemimpin-pemimpin di negeri ini menjadi contoh dan teladan buat rakyatnya terima kasih Bapak sebentar kami akan menikmati family time bersama dengan keluarga kami turunkan berkatmu ya Tuhan di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa sama-sama katakan amin stay blessed stay healthy and trust God God bless you Terima kasih